berkumpul offline kembali. Saya garip dulu. McCafe sendiri adalah Meta Coach, Meta Coach perkumpulan dari Meta Coach yang dipersembahkan oleh para Meta Coach, di mana di sini kita ngobrol santai tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Meta Coaching dan Meta Coach. Bagi teman-teman yang baru bergabung, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Meta Coach Forum ini? Dan kayaknya ini semua. Ada? Bapak Rico kah? Iya, Coach. Selamat datang Pak Rico, selamat datang. Selamat datang, Mbak Rahma juga. Oke. Pak Mawadah juga. Iya, Mbak Rahma. Sampai belajar, Coach. Siap. Baiklah, dan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas tentang apa sih Meta Coaching dan apa itu tentang Meta Coach, saya undang dari Direktur MCF Indonesia untuk boleh menyampaikan penjelasan lebih lanjut dan tentunya kata sambutannya. Silakan, Coach Irfan Irawanji. Thank you, Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, teman-teman, baik yang sudah berapa kali datang ke Meta Coach Cafe ataupun yang baru pertama kali. Ini adalah satu forum di mana kami, para Meta Coach Indonesia, yang ingin mempersembahkan sebagian dari ilmu kami yang kita punya untuk kita semua. Jadi ini adalah forum belajar bersama. Ini adalah forum di mana kita juga bisa saling bertanya, saling silaturahmi, dan di sini juga kita memperkenalkan ilmu Neurosmetrics itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu apa itu Meta Coach, Meta Coach itu adalah sebuah ilmu coaching, Bapak Ibu. Sebuah ilmu coaching yang gak biasa. Ini kayak percakapan tapi gak biasa. Karena Meta Coach itu sendiri, kita adalah seorang Meta Coach yang sudah mempelajari Neurosmetrics. Neurosmetrics itu adalah sebuah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang lebih berfokus kepada cara pikir. Sehingga Meta Coach sendiri adalah sebuah ilmu berkomunikasi untuk memfasilitasi seseorang mencapai tujuannya. Tapi melalui percakapan yang gak biasa. Percakapannya adalah percakapan yang langsung masuk ke dalam intinya, yaitu cara berpikir seseorang. Dan juga Meta Coach adalah bagaimana kita menciptakan sebuah perubahan yang mendasar untuk mencapai tujuan tertentu, baik seorang individu maupun organisasi. Dan Meta Coach sendiri, kita juga semua belajar untuk memfasilitasi seseorang untuk mencapai dan mengaktualisasi semua potensi yang terbaik di dalam ada dirinya. Meta Coach sendiri diciptakan oleh Dr. L. Michael Hall, co-founder bersama Michelle Duval. Dan hari ini pembicara kita adalah orang pertama di Indonesia yang menjadi seorang Meta Coach. Sekaligus menjadi neurosematic trainer yang pertama, yaitu Bu Mariani. Sehingga ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa buat kita semua untuk bisa mendengarkan beliau. Dan dia akan membagikan sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Karena ilmu pertama yang diajarkan dari Meta Coaching adalah ilmu mendengarkan. Sehingga ini adalah ilmu yang sangat basic, tapi sering sekali dilupakan ketika kita berkomunikasi. Jadi saya sungguh bersyukur teman-teman ada di sini, mari kita gunakan waktu ini untuk kita bisa saling belajar, saling sama-sama, lebih mendalami. Dan saya berharap bahkan teman-teman di sini mengekspektasikan bisa mendapatkan sesuatu yang merubah cara pikir kita untuk menjadi lebih baik. Sehingga nikmati saat ini, nikmati momen ini, dan jangan ragu-ragu untuk bertanya, karena kita sekarang berada di depan ahlinya nih, ahli mendengarkannya. Sudah sekian lama mempelajari tentang neurosematics. So, silahkan saya persembahkan Bu Mariani dan juga kepada Lia yang akan memoderatori. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmunya. Dan salam sejahtera buat kita semua. Thank you, thank you Coach Irvan. Boleh minta jempolnya, virtual jempol. Terima kasih teman-teman. Baiklah izinkan saya untuk menyampaikan rundown acara kita di malam hari ini. Waktu kita adalah 90 menit, dan mulai dari 19.30 hingga jam 21.00 nantinya, di mana terbagi menjadi dua sesi utama, yaitu 55 menit adalah sesi pemaparan dari Bu Mariani, yang akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab 15 menit. Akan ada sedikit fleksibilitas di sini. Kita melihat juga antusiasme dari teman-teman nantinya pada saat sesi tanya jawab. Dan juga untuk keefektifan acara kita bersama, maka kita mohon kerjasamanya dari teman-teman untuk memastikan agar soundnya itu mute, dan video kameranya on. Jangan sampai kebalik ya. Ini tujuannya adalah untuk memastikan dan untuk membantu interaksi kita dengan pembicara, supaya pembicara kita juga bisa melihat ekspresi dari teman-teman, apakah ada ekspresi ingin bertanya, ekspresi bingung, atau mungkin juga ekspresi lapar mungkin, bisa jadi juga. Dan kemudian juga ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi kita kepada pembicara. Terima kasih teman-teman untuk yang menyalakan video kamera on-nya. Dan kemudian sepanjang pemaparan, jika ada pertanyaan, silakan untuk langsung menulis di kolom chat ketik Q di awal sebagai penanda bahwa itu pertanyaan. Atau teman-teman juga bisa langsung klik tombol raise hand, dan kemudian nanti bisa saya undang juga untuk bertanya langsung, ataupun juga nanti pada saat di sesi Q&A-nya. Dan kemudian bagi teman-teman metakut, saya mengingatkan juga untuk absen, karena ini penting untuk memastikan bahwa kita selalu update dan improve skill-skill terupdate kita sebagai seorang metakut. Dan kemudian selanjutnya, pastikan teman-teman untuk kita terus hadir hingga di akhir acara, karena nantinya akan ada door price dari Coach Irvan. Door price-nya adalah kita foto bersama, foto bareng, sebagai penanda kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya acara ini bisa ditonton ulang di website NS Neurosemantics Indonesia. Saya akan ketik untuk link-nya nanti, jadi teman-teman bisa tonton ulang. Setelah acara ini selesai, nanti akan langsung di-upload berikut beserta dengan materinya. Dan setelah acara ini selesai, silakan untuk bergabung di WA Group NSNLP, di mana nantinya kita bisa berdiskusi lebih jauh mengenai topik-topik NSNLP ini. Karena pastinya akan ada suhu-suhu yang juga hadir untuk kita bisa terus belajar di WA Group itu. Baiklah, seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Irvan, hari ini kita beruntung sekali, karena tema besarnya itu juga tentang listening. Listening yang kelihatannya itu sederhana, tapi ketika pada saat dilakukan itu sesuatu hal yang kompleks juga. Dan kita bersyukur sekali bahwa hari ini adalah pakar listening. Guru kita ini juga sudah berkenan hadir, sharing bersama teman-teman mengenai topik The Secret Behind, Beyond Listening, which is beyond itu lebih daripada listening. Jadi topik malam ini luar biasa sekali. Dan kemudian kalau saya boleh memperkenalkan beliau secara klunya, secara singkat, karena saya yakin beliau, teman-teman di sini sudah pasti mengenal beliau ya. Jadi saya daripada mengambil durasi lebih lama lagi, saya mau memperkenalkan beliau dengan plus singkat, karena kemarin juga kita baru merayakan International Women's Day, saya mau memanggil beliau sebagai wanita pertama di Asia yang tersertifikasi resmi internasional, sebagai trainer of NSNLP. Boleh tepuk tangannya. Tergalikus beliau adalah founder dari MetaMind Training Coaching Institute, di mana hampir dari kita semua pertama kali mengenal dan belajar tentang NSNLP ini ya di rumah MetaMind. Dengan konsep fun learningnya itu yang selalu bikin kita kangen, saya selalu rindu trademarknya apa, karpet biru, lesehan, dan cemilannya itu loh ya. Dan saya yakin teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk menyimak sharing beliau hari ini. So mari kita siapkan step belajar terbaik kita, curiosity, fun, dan tentunya step listening kita. Jadi kita langsung undang pembicara kita malam hari ini, sekaligus guru tercinta kita, Ibu Mariani Eng. Silahkan, Bu Mar. Baiklah. Wah, saya jadi berasa berada di atas panggung nih, Ibu Lia. Terima kasih, Ibu Lia. Dan terima kasih, Irfan. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga Kita telah hadir di sore hari ini bersama-sama dalam acara MEC Cafe. Kalau MEC Cafe ingatnya apa ya? MEC D? MEC apa lagi yang diingat nih? Ayo, MC. MEC gitu ya. Nah, MEC Cafe ini, kok saya yang jadi mau ngomong soal MEC Cafe ya? Padahal hari ini saya bukan moderator ya. Saya ini hari pembicara. Lupa saya. Pak Hendrik udah ketawa aja tuh. But anyway, saya melihat bertemu dengan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi. Salam kangen Bapak Ibu yang sudah pernah sering berinteraksi. Dan juga buat wajah-wajah Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal, salam sehat sejahtera buat semuanya. Nah, Bapak Ibu, waktu pertama kali saya diajak ngobrol, biasanya kan saya suka jadi moderator ya. Tapi kali ini Ibu Mar yang ngisi materinya katanya. Oke, mau ngisi apa? Saya bilang. Lalu dibilang listening. Oke, listening. Dan saya beranggapan bahwa semua orang udah tahu listening gitu loh. Jadi saya penasaran nih. Bapak Ibu di sini, yang pernah mempraktekkan listening, ayo boleh angkat tangannya, dikasih reaction di sana. Di bawah kan ada reaction ya. Kalau boleh saya tahu yang sudah pernah belajar tentang listening, boleh angkat tangannya, Bapak Ibu. Angkat tangannya pakai reaction. Iya, biar saya tahu. Nah, Pak Hendi langsung nggak apa-apa. Nggak banyak ya ternyata ya. Banyak nggak coba yang pernah belajar listening? Pak Kodrat, iya. Bu, Lia, bantu saya lihat tuh ternyata nggak banyak. Yang kalau di slide pertama, ini 50 persennya. Angkat jempol, raise hand. Kalau di belakang nggak ini ya. Kalau di belakang, silent, Bu. Oke, baik. Nah, makanya ketika pertama ditanya, oke, listening apa ya? Dan kemudian saya beranggapan bahwa banyak yang sudah belajar listening. Ini beranggapan loh, Bapak Ibu. Tapi kemudian saya pikir, belajar doang sih. Dijalanin tak nggak ya? Sementara belajar aja masih online ya. Satu setengah jam, satu setengah jam. Lalu kemudian praktekinnya, aduh, ajubile gitu. Dan akhirnya saya mulai berpikir bahwa skill is one thing. Belajar tahu itu satu hal. Tapi mau melakukan itu hal yang berbeda. Betul, Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya? Oke. Dan kemudian mau, gue mau melakukannya, tapi kadang-kadang nggak sabar. Suruh nungguin sampai habis, baru boleh motong. Iya kan ya Pak Hendrik ya? Pernah ya? Bahkan waktu belajar disuruh nganggu-nganggu kepala pula gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa what is beyond listening? Apa yang lebih dari sebuah listening? Dan kebetulan saya tuh hobi menelusuri connecting the dots tentang listening. Saya mempelajari coach itu tahun 2005-2006 resminya. Dan kemudian kalau ada yang nanya saya, Kak, pertama kali Ibu belajar listening tuh kayak begini nggak sih? Nggak tahu, saya lupa saya bilang. Karena waktu saya pertama kali belajar listening, saya jalanin aja gitu. Saya nggak mikirin gitu ya. Tahun demi tahun demi tahun. Namun kemudian saya semakin penasaran sehingga saya pun semakin menjelajahi dunia yang namanya listening ini, Bapak Ibu. Kalau di kelas Bapak Ibu mengikuti kelas-kelas listening, Bapak Ibu biasanya akan diberitahu bahwa bagaimana cara listening. Ada yang sudah tahu bocorannya bagaimana cara listening? Ada yang masih ingat cara listening ya? Pakai telinga atau pakai mata? Ayo Pak Hendry, pakai apa Pak Hendry? Pak Hendry lupa pula katanya. Dua-duanya. Dua-duanya ya, oke. Nah, kalau saya melihat bahwa dalam training kita belajar skill-nya, maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menengok kembali tentang sesuatu di luar tentang skill-nya, yaitu bagaimana apa pentingnya kita membangun budaya listening dalam lingkungan kita. Dan ini pun berdasarkan baca-baca saya, penelusuran saya, bahkan ternyata di luar negeri itu ada klub listening loh, Bapak Ibu. Ada klub khusus listeningnya. Dan saya melihat bagaimana efek dari klub listening itu sendiri. maka hari ini senang sekali saya bisa berkesempatan berbagi kepada Bapak Ibu semua. So, Bapak Ibu, are you ready to go? Siap untuk itu? Untuk melihat something beyond listening? So, saya disclaimer dulu nih. Hari ini kita tidak membahas skill, Bapak Ibu. Kalau skill nanti saya kasih tahu. Tapi kita nggak latihan caranya. Kita nggak membahas itu. Tapi kita akan melihat ada apa di balik listening itu. Ada apa di balik listening itu. Dan karena saya mau mengajak kita semua membahas tentang ada apa di balik listening itu, maka saya perlu tahu dulu. Saya nanti ceritanya pakai background yang mana nih. Pakai background kantor, pakai background manufacturer, pakai background MLM, atau pakai background ada yang dari asuransi atau dari konsultan atau dari coach. Jadi boleh ya Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu tolong ketik di chat. Bapak Ibu tolong jarinya diangkat yang ada fotonya. Jarinya diangkat dulu. 10 jari ada di sini. Ada. Oke. Taruh di keyboard. Tulis di chat. Apa. Kalau boleh saya tahu apa kegiatan Bapak Ibu. Di kantor. Tunggu ya saya mau matiin virtual backgroundnya aja. Nggak kelihatan jari saya. Jadi di kantor, di MLM, di asuransi, atau di mana? Ayo diketik. Di rumah. Waduh, di kantor. Wah, di kantor ngapain? Accounting, finance, admin, atau apapun. Ditulis aja Bapak Ibu. Supaya saya tahu di kampus. Di kampus jadi mahasiswa atau jadi dosennya. Nah, biar saya tahu gitu loh yang kita listening itu apa gitu. Wah. Karyawan kantor, training koordinator. Ya, sip-sip. Wah, lumayan ya ada trainer dan coach, karyawan kantor. Ya, silakan ditulis yuk. Pemanasan buat jarinya, pemanasan. Guru, accountant, ibu rumah tangga. Di rumah, di rumah ngapain aja para vela yuk. Jangan-jangan dia kerjanya dari rumah gitu kan ya. Di kampus jadi dosen. Wah, Bu Utami di rumah ngapain? Dia nge-coach dari rumah katanya. Ada network marketing. Wah, lumayan ya. So, kita punya aneka ragam background yang berkumpul di sini. Luar biasa sekali. Nah, ada coach, ada mentor, ada di toko mensupervisi tim dari gudang sampai SPG. Kebayang deh, Bapak, Ibu. Wah, baiklah. So, tepuk tangan dulu yuk buat kita semua yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan maupun keenakan di rumah. Wah, yang di rumah kan enak tuh. Tapi tetap mau hadir di sini. Baik. Dengan berbagai background yang tadi saya baca, nanti saya akan berusaha menceritakan dengan background-background sesuai dengan konteks Bapak, Ibu. Ada golfer juga. Kalau golfer, dengerin apa ya? Baik, Pak Joni. Selamat datang. Oke, Bapak, Ibu. Saya akan share screen, Bapak, Ibu, atas apa yang saya sampaikan. So, nanti waktu saya menyampaikannya, ada yang saya pakai screen, ada juga yang saya nggak pakai screen. Kalau dulu saya sukanya ngomong, cuma semenjak online ini kayaknya lebih asik pakai screen, jadi saya pakai PowerPoint. Cuma kadang-kadang saya lupa, Pak Hendry, saya masih seperti yang dulu, suka ngomong lupa. Jadi nanti Pak Hendry, Ibu Mar, Ibu Mar lupa katanya. Saya selalu ingat Pak Hendry itu. Jadi, ada kalanya saya pakai PowerPoint, ada kalanya enggak. Dan nanti juga kalau Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan, angkat tangan saja seperti yang sampaikan oleh Ibu Lia ya. Saya akan share screen tentang Beyond Listening. Nah, sudah melihat layar saya? Sudah melihat PowerPoint saya? Oke, sip. Nah, Beyond Listening ini seperti judulnya dan kemudian saya mau beritahu dulu ngapain sih kita satu setengah jam di sini. Maka selama satu setengah jam di sini, objektif kita adalah mengenali pentingnya budaya mendengarkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah belajar skillnya, kita sudah belajar caranya, atau ada yang belum belajar. Nanti saya akan putak-katik sedikit tentang berbagai tips mendengarkan. Namun yang jelas bahwa saya ingin menginspirasi Bapak, Ibu, mudah-mudahan terinspirasi untuk melihat apa pentingnya budaya mendengarkan lebih dari sekedar perilaku biasa, Bapak, Ibu. Jadi bukan lagi listening skill ya, tapi budaya listening. Bapak, Ibu, kebayang kalau ada budaya listening di lingkungan Bapak, Ibu? Selama ini di lingkungan Bapak, Ibu adanya budaya apa? Kalau lagi ngomong, siapa yang mendengarkan Bapak, Ibu? Coba Bapak, Ibu ingat-ingat kembali saat di kantor. Atau yang di rumah, saat di rumah. Biasanya kalau ngomong dua orang, siapa yang mendengarkan? Ayo, apa yang terjadi? Boleh saya minta pendapatnya? Silakan Bapak, Ibu, kalau mau bersuara, monggo. Saya kalau ngomong sendiri nggak enak, mendingan ada temannya. Ada yang dua orang lagi berbicara, lalu dua-duanya berusaha ngomong, nggak ada yang mendengarkan. Iya, Pak Hendry, silakan Pak Hendry. Apa yang terjadi, Pak? Biasanya yang lebih senior ya, yang didengarnya ini. Oke, jadi ada senior sama yang junior. Yang senior ngomong terus, yang junior yang gitu ya. Oke, kebayang. Terima kasih, Pak Hendry. Lalu siapa lagi? Biasanya kalau di tempat Bapak, Ibu, di kantor atau di rumah, ada nggak yang mendengarkan? Coba ingat-ingat. Ini siapa yang mengenakan? Dari Ibu Irma Hasmi, banyak dipotong. Dari Ibu Yusti, cepat-cepatan bicara. Dari Ibu Devi, keringnya letuk. Dari Ibu Sinta, saling bicara. Dan dari Ibu Nita, setengah mendengarkan. Oke, so kebayang ya, sampai cepat-cepatan ngomong. Cepat-cepatan ngomong. Supaya apa? Supaya gue ngomong kedengeran. Banyak sih alasannya sih, ada yang bilang kalau gue nggak motong, nanti gue lupa apa yang mau gue sampein, katanya. Ada yang begitu? Ada lagi yang bilang, aduh dia ngomongnya terlalu panjang, gue nggak sabar, mendingan gue potong aja. Ada yang begitu? Ada juga yang keki setengah mati, gara-gara nggak kebahagiaan ngomong. Ada yang begitu? Iya, iya. Selamat datang ke dunia. Budaya coaching. So, eh, budaya coaching. Budaya mendengarkan. Memang mendengarkan itu angel-angel enak gitu loh. Angel-angel tau ya, tulisannya angel gitu. Angel-angel tuh malaikat gitu ya. Tapi kalau dijalanin, angel tenang gitu ya. Suruh mendengarkan apalagi kalau orangnya bawel gitu, ngomong nggak ada selesai-selesai gitu. Padahal gue disuruh diem, nangguk aja. Nah, apa sih pentingnya budaya mendengarkan dan tentunya what is in it for me gitu kan ya. Kalau gue dengerin sampai habis, emang gue dapat apa gitu kan. Biasanya kan orang suka ngomong gitu. Nah, mari kita sama-sama menyimak dan melihat ya. Saya akan bagi dua. Pertama adalah menceritakan tentang skill-skill dari listening itu sendiri. Sedikit pastinya. Tapi yang terakhir adalah beyond listeningnya itu sendiri. Nah, satu hal yang saya mau pastikan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata listening, itu adalah mendengarkan Bapak Ibu. Bukan hearing. Umar, please ya. Sepertinya begitu. Oke, saya infonya. Oke, saya infonya. Suaranya nggak kedengeran? Sedang freeze sepertinya Bu Marnia. Sebentar ya, Ibu. Biar mendengarkan. Nyaris tak pendengar. Bacalah lempar ya, Ibu. Nah, ini sudah masuk lagi. Saya hilang ya, Bu Lia ya. Iya, Bu Mar. Tuh, ilah, benar-benar. Maaf ya, Bapak Ibu. Ini hari ini internetnya lagi nggak bersahabat. Saya balikkan nada lagi deh, Pak Hendri. Di sana nggak pernah ada gangguan ya. Baik. Saya tadi, sampai di mana ya tadi saya bicara ya? Antara listening dengan hearing ya, kalau nggak salah ya. Terakhir saya hilang. Iya, Bu. Oke. Nah, buat Bapak Ibu yang pertama kali bergabung, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa listening itu mendengarkan, Bapak Ibu. Bukan mendengar. Bapak Ibu, bedakah antara mendengar dengan mendengarkan? Apa bedanya? Ayo. Saya lihat Bu Nita udah unmute. Fokusnya. Fokusnya, oke. Oke. Kalau mendengarkan fokusnya apa? Kalau mendengar fokusnya apa, Bu Nita? Kalau boleh tahu. Maksudnya tingkat kefokusannya lebih fokus mendengarkan, kalau mendengar hanya sekilas. Oke. Kalau mendengar itu masuk kiri, keluar kanan. Kata orang begitu ya. Lu ngomong apa ya gitu kan? Gue hanya dengar orang bersuara aja. Itu mendengar. Mendengar hanya dengan telinga ada yang tulis begitu. Nah, bedanya dengan mendengarkan adalah bahwa ketika mendengarkan, kita benar-benar totally hadir di depan orang tersebut. Nggak pakai pegangan HP. Tapi kita benar-benar mendengarkan pakai mumpang yang nulis, dengan telinga, mata, pikiran, dan hati. Pokoknya lengkap, dembleh. Paket lengkap gitu ya. So, mendengarkan. Jadi yang saya mau beritahu bahwa kita benar-benar mendengarkan. Nah, yang terjadi adalah di lapangan kita sering ngomong begini. Lu baru buka mulut, gue udah tahu lu mau ngomong apa. Jadi jangan lanjutin deh. Sering nggak begitu, Bapak-Ibu? Dia baru buka mulut, gue udah tahu mau ngomong apa. Mendingan gue potong aja. Jadi itu yang sering terjadi. Maka mendengarkan itu merupakan salah satu skill yang penting, baik dalam coaching maupun dalam komunikasi. Jadi listening itu merupakan salah satu skill dalam coaching, Bapak-Ibu. Bagi yang bergerak di bidang coaching, tahu bahwa ini skill utama. Kalau seorang coach, mereka yang berlatih, mereka ikut-ikutan, ikut-ikutan, ikut training di metamain itu kalau coach belajar aslinya dua hari. Dan yang kalau pernah ikut training metamain, tahu kan ya, kalau lagi listening itu nggak boleh ngomong aja. Malah disuruh ngulangin ngomongan orang persis telek-telek setiap kata yang pernah kena. Dan aduh, bete banget gitu ya Pak Hendry dan teman-teman yang pernah. Tapi benar, itu awalnya listening, Bapak-Ibu. Dan itu satu skill yang sangat penting dalam hal coaching. Nah, Bapak-Ibu, selain coaching, di mana lagi listening itu penting, Bapak-Ibu? Ayo, kasih contoh. Yang penting itu di mana lagi? Saat komunikasi. Komunikasi penting nggak untuk listening? Kebayang nggak sih dua orang lagi ngomong, yang tadi gue tanya itu loh, yang satu ngomong, yang satu ikut ngomong. Aduh-aduh cepat gitu kan ya. Sehingga dalam hal listening, komunikasi juga penting. Komunikasi keluarga, pergaulan, meeting, dan juga jualan, Bapak-Ibu. Saat jualan, Bapak-Ibu penting untuk mendengarkan. Ada yang mau bantu saya? Apa sih pentingnya kalau lagi jualan? Nah, lagi bonding sama anak-anak juga perlu listening, setuju. Kalau lagi pergaulan, penting banget ya, untuk mendengarkan. Apalagi yang lagi PDKT. Kalau lagi PDKT, mas sadar banget dia, mendengarkan dia dalam meeting. Saya pernah ada teman saya, seorang meta coach juga, dan waktu baru-baru belajar ini, beliau mengatakan bahwa beliau seorang komisaris di perusahaan dia, dan beliau mengatakan bahwa dulu, sebelum ikut coaching, ikut listening, dia tuh paling suka potong omongan orang dalam meeting. Jadi ketika meeting rame-rame tuh, yang satu ngomong belum selesai, dia udah potong. Gue udah tahu lu mau ngomong apa. Ini jawabannya, teng, 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 selesai. Lalu nanti meeting lagi yang satu ini, aduh jangan habisin waktu gue deh, gue tahu lu mau ngomong apa. Baru dia ngomong sebentar, gue udah tahu, maksud lu ini kan, teng, 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 teng. Hemat waktu, kata si komisaris ini. Tapi setelah belajar listening ini, dia pulang ke kantor, dan kantornya lagi meeting, dia diem aja dengerin. Dia nggak ngomong apa-apa. Dan akhirnya tim dia yang bingung kok tumben, Bapak diem aja, katanya. Yaudah nggak apa-apa, terusin aja, terusin katanya. Dan biasa dalam meeting katanya, selalu ada yang nggak sependapat, ada yang argumen, yang ini ngomong, yang itu nggak setuju, yang itu ngomong, yang ini nggak setuju, ribut, dan dia liatin aja. Jadi orang tuh teraneh-aneh, kok tumben, Bapak diem aja, ya terusin, terusin. Nah, setelah selesai pada, udah pada ribut semua, dan mulai panas, dan kemudian udah sampai capek, diem gitu ya, baru si Bapak ini ngomong, apa yang kalian, apa yang saya dengar dari kalian tadi, adalah bahwa si A ngomong begini, 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 lalu kemudian B, kamu ngomong begini, begini, dan kemudian saya melihat, wah maksudku yang ada, dan si Bapak ini bisa merangkum, merangkum semua pembicaraan mereka, lewat apa? Lewat listening. Si Bapak ini tidak lagi, ingin motong omongan orang. Si Bapak ini tidak lagi, tidak sabaran, tapi Bapak ini malah merasa lucu, karena menikmati, ini tuh drama di dalam meetingku ini. Dan menariknya, si Bapak ini bisa memberikan gambaran, apa yang terjadi. Dan gambaran yang diberikan, bukanlah karangan, tapi adalah benar-benar, dia mampu mengulangi, apa yang diucapkan oleh mereka. Seru kan Bapak Ibu, kalau bisa begitu? Jadi setiap orang, seperti ngaca gitu loh. Seperti melihat cerminannya, bahwa iya, ya tadi gue ngomong kayak begini ya, oh iya tadi gue ngomong begini ya, pantesan aja. Nah, dari situ kemudian, baru sama-sama melihat solusi, apa sih sebenarnya yang gue orang hadepin? Ngomongannya sama, cuma beda cara aja. Karena beda cara, ada yang merasa egonya kena. Nah, egonya kena ya, dia bales bukan dengan solusi, dengan emosi. Pernah nggak kejadian kayak gitu, Bapak Ibu di kantor? Pernah? Oke. Nah, kalau begitu, siapa yang listening Bapak Ibu? Kita-kita ini yang udah pernah belajar listening. Jangan dong, masa gue, dia dong. Yeay, nanti kita lihat, apa pentingnya kita listening. Soalnya sangat penting dalam meeting, dan juga jualan. Bapak Ibu, apa sih pentingnya listening dalam jualan? Ayo, ada yang mau ngasih tahu saya? Di bidang asuransi, di bidang MLM, ya Pak Hendrik, monggo, apa pentingnya di bidang di jualan? Untuk memahami kebutuhan dari customer-nya. Karena kita perlu tahu sebenarnya nitsnya itu apa sih. Iya, setuju sekali Pak Hendrik. Jadi, biasanya, orang tuh jualan karena dia mau ngejual. Gue punya barang nih, bagus nih, lo beli dong, lo beli dong gitu. Padahal, belum tentu orang itu butuh kan Bapak Ibu. Yang jual asuransi misalnya. Ini gue punya produk, bagus nih, ini bagus, lo bantuin lo gini-gini. Tapi dia nggak dengar, orang itu punya duit atau nggak. Dia nggak dengar bahwa gue nawarin yang 2 juta, polisnya dia punya duit 1 juta misalnya. Ya nggak closing. Sama juga yang MLM, sama juga dengan di berbagai bidang apapun. Bahwa saat jualan, sangat penting untuk mendengarkan niche atau kebutuhan dari masyarakat kita, customer kita. Setuju untuk itu Bapak Ibu? Jadi, jualan jangan hanya maksain produk kita bagus, tapi kita tahu dulu, dia butuh atau kagak. Kalau dia nggak butuh gimana? Ya dengerin. Coba aja, siapa tahu dia ada anaknya, ada tetangganya, atau siapa yang sekiranya cocok dengan produk kita? Nah, nanti kita masuk dari sana. Jadi, kita cari celahnya dulu, dan selain mendengarkan kebutuhan, kita juga tahu apa yang dia butuhkan di samping produk-produk kita. So, Bapak Ibu lihat bahwa listening itu bisa berbagai bidang, Bapak Ibu. Nah, kalau udah begitu, Bapak Ibu, yang biasanya paling sabar di antara empat hal ini, paling sabar tuh listening di mana? Keluarga, pergaulan, meeting, atau jualan? Ayo, biasanya paling sabar kalau lagi jualan ya biasanya ya. Kenapa? Ada maunya gitu, kali-kali aja dia beli gitu kan. Dan yang paling nggak sabar tuh di mana? Ayo. Keluarga. Betul. Paling nggak sabar tuh di keluarga. Kenapa? Karena lu lagi, lu lagi gue kenal, dan semarah-marahnya dia tuh nggak bakal kemana-mana, toh kita orang rumah ini. Biasanya begitu. Iya, Pak? Iya. Kalau jualan, ada maunya, bisa closing gitu kan. Kalau meeting, ya tergantung lah siapa senior, siapa senior, katanya begitu. dan pergaulan, ya, PDKT, apalagi yang lagi PDKT, tapi yang paling jarang, listening adalah di keluarga. Saya mau bilang bertobat lah. Eh, kagak lagi gitu ya. Ntar dulu, ntar dulu gitu. Nah, dari empat hal ini, kemudian, mari kita menyimak sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini. bagus sih listening, gue tahu itu bagus. Penting sih, gue tahu, tapi dilakukan atau enggak gitu. Ya, dilakukan atau enggak. Nah, saya sendiri ngaku-ngaku listening gitu ya. Bapak-Ibu tahu yang paling sering protes saya nggak listening itu siapa? Anak saya. Anak saya paling sering protes. Mama nggak listening nih katanya. Dan saya sadar, kadang-kadang waktu dia ngomong, saya lagi mikirin kerjaan. Iya, jadi dia, mama nggak listening. Mama listening kok. Apa hayo? Saya terbata-bata mengulangi satu-dua kata. Tapi babelah lupa. Yaudah, mama listening sekarang. Apa? Karena apa? Saat dia ngomong, saya mikirin kerjaan. Ayo Bapak-Ibu, sering begitu? Pernah? Bertobat lah ya, sama kayak gue. ya gitu ya. Kalau ngomong soal listening, kita tahulah itu semua penting. Tapi kemudian saya mau tanya, apa sih sebenarnya yang kita lakukan saat listening sampai dibedain antara hearing dengan listening, Bapak-Ibu? Secara sepintas, listening itu ada yang bilang menyimak. Saya menyimak seseorang berbicara, katanya. Oke. Ada yang bilang, saya mau observe seseorang berbicara. Oke. Gitu ya. Kalau Bapak-Ibu ikut training listening, saya lagi nggak jualan ya, soalnya lagi nggak ada training listening dalam waktu dekat. Tapi saya mau beritahu bahwa saat Bapak-Ibu belajar listening, Bapak-Ibu akan diminta untuk mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Setiap kata, kalau lagi beneran belajar itu. Kata dia yang mungkin dan kira-kira kayaknya yang nggak penting-penting itu gue suruh dengerin gitu loh. Lalu kemudian suara. Suara dia naik atau turun. Bapak-Ibu beda nggak sih suara naik dan suara turun? Beda kan ya. Dan itu pasti punya maksud yang berbeda. Maka saat kita mendengarkan, kita bukan hanya mendengar kata-kata, tapi juga suaranya. Oke? Bapak-Ibu pernah nyimak suara orang kalau berbicara? Menyimak intonasi, betul. Lalu kemudian berikutnya adalah ekspresi. Nah, lo. Mendengarkan, tapi ekspresi. Nah, kalau sudah begitu, maka kita mendengarkan bukan hanya pakai pelinga, tapi juga pakai mata. Karena kita perlu melihat ekspresinya. Ekspresinya lagi senyum atau ekspresinya lagi manyun. Bahkan kita sebagai coach itu perlu bisa menangkap saat kapan dia berbicara dengan ngedipnya banyak. Lagi ngomong kok ngedipnya banyak atau ini bibirnya bergetar gitu ya. Ada apa gerangan? Kita akan perhatikan ekspresinya. Bahkan kita belajar gerak bola matanya. Kalau ke kiri artinya apa? Ke kanan artinya apa? Kita pelajari itu. Dan kemudian berikutnya adalah fisiologi. Cara duduk dia, cara dia berdiri, cara dia ngomong sambil tolak pinggang. Itu kita pelajari. By the way, Bapak-Ibu, saya lihat ada yang rajin mencatat. Nanti slide-nya akan diberikan kok. Slide-nya bisa di-download di Neurosemantics.com. Bapak-Ibu pernah berkunjung ke website kami www.neurosemantics.com. Di sana banyak rekaman lho. Nanti slide-nya akan diberikan di sana. Betul ya, Bulia? Oke. Sip. Thank you. Saya lanjut ya. Kata suara ekspresi. Kita juga mendengarkan state-nya. Apa itu state? Keberadaan kondisi fisik dan mentalnya. Dia lagi ngantuk, dia lagi lemes, macem-macem. Tapi itu adalah state-nya. Jadi Bapak-Ibu kebayang saat mendengarkan, kita benar-benar melihat orang, melihat beneran sampai ngedengerin gitu loh. Nggak bisa ngedengerin pakai telinga doang. Karena semua itu adalah satu kesatuan. Dan berikutnya adalah karakteristik berpikir. Oh, saya belum share. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita melihat karakteristik berpikir. Nah, itu Pak Hendry, saya kumat Pak Hendry, lupa keluarin screen-nya, PowerPoint-nya. Saya main jalanin aja dari tadi ya. Semenjak saya kelempar. Saya lupa. Ini yang saya sampaikan tadi, kita mendengarkan kata, suara, ekspresi, fisiologi, karakteristik juga adalah kita mendengarkan mindset-nya, kita mendengarkan belief system-nya, kita mendengarkan values-nya. Kira-kira seperti itulah saat kita mendengarkan saat coaching. Ada gambaran sampai di sini, Bapak, Ibu? Mendengarkan saat coaching seperti apa? Makanya kalau saya lagi ini, saya suka minta kameranya on. Kalau lagi kelasnya kecil, kalau kelasnya banyak, memang saya perlu melihat semua. Saya perlu melihat ekspresinya, saya perlu melihat wajahnya, saya perlu lihat gerak tangannya. Makanya saya nggak pakai virtual background, karena gerak tangan nggak kelihatan nanti. Sampai segitunya, Bapak, Ibu. Kebayang, Bapak, Ibu, mendengarkan yang seperti itu? Nah, sampai di sini saya stop dulu. Bapak, Ibu, mungkin ada yang mau sharing, atau ada yang mau bertanya. Buliang, kita stop dulu sebentar ya. Untuk melihat pendapat Bapak, Ibu, saat melakukan listening seperti itu. Ada yang pernah nyoba mendengarkan seperti itu? Atau barangkali ada yang mau bertanya, sampai di sini? Silakan, teman-teman. Tidak ada. Tidak ada, saya lanjut ya. Nggak ada ya, Bu Lia ya? Tampaknya belum ada, Bu. Oke, tapi barusan ada yang angkat tangan. Bapak Dian Abu Sufyan. Betul ya? Silakan, panggilannya Pak Dian atau Pak Abu? Pak Dian. Silakan, Pak Dian. Kalau komunikasi langsung dengan orang itu, kita bisa melihat gestur tubuh dan yang lain-lainnya. Kemudian intonasinya bisa kita lihat. Sementara kalau online seperti ini, kadangkan kita tidak bisa mendengar, melihat gestur tubuhnya seperti apa. Kemudian paling yang kita bisa dengarkan adalah intonasinya. Nah, bagaimana agar itu semua bisa kita benar-benar mendengarkan ketika tekniknya, ketika mendengarkan secara online seperti ini. Terima kasih, Pak Dian. Kalau bisa ketemu offline sih enak ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan. Jadi dia berdiri santai atau berdiri, ini semua kita bisa lihat. Nah, harapan kita sih memang sebanyak mungkin kita bisa dapat dari cara berdiri. Tapi kalau memang kita terpaksa online, sedapatnya, Pak. Contoh, saat Bapak sekarang duduk, misalnya teman-teman sekarang duduk nih. Saya melihat Bapak Ibu duduk dengan santai, senderan, atau duduk dengan tegot. Serius nih, gitu ya. Ada yang melihat dengan serius, ada juga yang dengan santai. Ini juga listening, Bapak. Lalu kemudian di Lala, ada yang tidak bisa menyalakan screennya, video off. Nah, ketika video off, maka kita mau enggak mau mendengarkan semaksimal mungkin suaranya. Getaran suara, naik turun suara, meleng atau enggak, sambil baca HP atau enggak. Beda kan, Bapak Ibu? Kedengaran enggak suara saya yang berbeda barusan? Nah, ini semua, mau enggak mau kita perlu latihan untuk mendengarkan itu, Pak Dian. Saya ngasih uji coba ya, Pak. Nah, Bapak Ibu, tahu saya lagi ngapain sekarang ini? Enggak tahu, Bu. Kedengaran suara saya? Menunduk. Saya lagi ngapain di balik layar? Menunduk. Hei, ada yang tahu nih, gue lagi nunduk, betul. Gue lagi baca HP, gitu kan. Nah, kalau memang offline, Bapak Ibu perlu jeli mendengarkan suara orang di balik layar. Itu apakah dia sambil kerja? Apalagi sekarang kan banyak yang sambil kerja. Iya, Pak. Oke, Pak. Tapi sambil ngetik. Nah, mau enggak mau begitu, Pak Dian. Mendengarkan semaksimal mungkin. Dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih. Sami-sami. Makanya dalam meeting, diharapkan tidak ada yang video off, Bapak Ibu. Kalau ada video off, maka ada potensi, enggak fokus. Saya enggak bilang pasti, tapi potensi enggak fokus. Kenapa dia bisa ngerjain yang hal yang lain. Terima kasih, Pak Dian. Lalu kemudian tadi saya baca pertanyaan dari Ical, tadi Guliya. Pertanyaan dari Ical Duain. Berarti saat saya melakukan listening, saya sedang mencoba jadi pakar micro-expression ya, Bu. Micro-expressing. Terima kasih, Ical. Terima kasih, Bu Liyah. So, bagusnya adalah jawabannya tidak. Saat listening, kita benar-benar know nothing. Tidak ada persepsi apapun, apalagi yang namanya micro-expression, yang kalau ada keliput berapa, artinya apa, itu tidak. Karena apa? Karena kita bisa terjebak dalam persepsi judgment, dan itu akan jadi salah. Jadi kita benar-benar apa adanya know nothing. Know nothing. Begitu jawabannya, Ical. Terima kasih. Ada satu lagi, Bu Liyah, tadi. Dari Pak Pradikta, Bu. Kelas online kan biasanya panjang, Bu. Bagaimana mempertahankan kualitas mendengarkan dari distraksi? Misal dari HP dan lain-lain. Matikan aja HP-nya. Kalau kelas panjang, memang trenernya yang perlu bikin jadi menarik. Supaya tidak selalu hanya mendengarkan. Seperti saya aja sekarang, waktu saya hanya 55 menit. Tapi kalau saya ngomong terus, Bapak-Ibu kan tidur semua nanti. 12 kan. Jadi saya perlu berhenti sejenak, ngajak ngomong dulu sejenak, baru saya balik lagi. Supaya mendengarkan, tidak bosen. Kita yang mendengarkan, yang Bapak-Ibu berada di sana, bagaimana caranya supaya tidak ter... Maka Bapak-Ibu juga perlu cari cara untuk selalu fokus. Kalau trenernya tidak pinter menarik perhatian, misalnya. Jadi memang perlu tetap berlatih untuk senantiasa mendengarkan. Memang tidak bisa diboongin. Kalau topiknya tidak menarik, pasti kita tidak mendengarkan. Jadi perlu ada ketertarikan. Habis ini, saya akan beritahu caranya. Beyond listening. Nah, judulnya Beyond. Jadi yang ini kita tinggalkan. Ini baru belajar. Saya baru belajar. Ternyata mendengarkan banyak. Waktu dulu-dulu belajarkan, tidak sedalam ini. Meta coach yang angkatan pertama, pasti tidak pernah belajar sampai sedetail-detail begini, Pak Asep. Ini detail tenang. Tapi Pak Asep sudah sering ngajar bareng saya. Jadi sudah tahu ini. Jadi kita mendengarkan, Pak Asep waktu SEMC pertama kan tidak sedalam ini. Pokoknya mendengarkan sudah satu paket. Tapi mulai dipretelin, mendengarkan pelan-pelan sampai ke mindset-nya. Dan saking banyak yang didengarkan, orang pada sibuk mendengarkan. Coba mendengar, benar nggak? Bapak Ibu kalau sudah belajar ini kan sibuk kan mendengarkan kan? Lihat gerak bola matanya, giri atau kanan gitu. Ayo Pak Hendrik sudah kanggung-kanggung aja. Saya tadi lihat ada Bu Juliana juga. Betul ya Bu ya? Lalu kemudian ketika dia goyang tangannya, ayo tangannya goyang menuju ke arah mana. Kita sibuk mempelajari gesturnya. Dan akhirnya kita terjebak, terjebak dalam listening itu sendiri. Ini yang saya mau bilang, this is beyond listening-nya. Ingatkan kita kembali bahwa kita sering melihat, mendengarkan itu sebagai sebuah perilaku saja. Dan tanpa sadar kita sibuk mendengarkan, 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 tanpa memperhatikan sesuatu yang lebih penting dari mendengarkan itu. Apa sih sesuatu dari mendengarkan itu? Saya share screen ya Bapak Ibu. Kita uji coba. Uji coba. Ya yang terpaksa matikan kamera, nggak apa-apa. Dimaklumin kok. Nah, Bapak Ibu, saya mau tampilkan wajah-wajah. Bayangkan Bapak Ibu lagi ngomong sama seseorang, lalu kemudian wajahnya begini. Sudah lihat layarnya? Orang itu mendengarkan loh Bapak Ibu. Orang ini mendengarkan, Bapak Ibu lagi ngomong. Lalu kemudian wajahnya begini. Kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu ketika ketemu orang wajahnya begini? Senang. Senang? Oke. Oke. Ngomong terus ya. Asik, orang ini dengerin gue. Gitu kan ya. Oke. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba orang ini wajahnya berubah jadi begini? Apa yang terjadi? Ngomongnya berhenti atau lanjut? Ayo, coba unmute. Ayo, keluarkan komentarnya. Jadi bagaimana? Lanjut. Berhenti dulu. Terima put on. Teri, kabur. Berhenti. Kenapa ini? Kenapa ini? Ini ekspresi bagus, Bu. Lanjut. Berarti dia interest. Dia interest ya? Iya. Katanya listening itu perlu menunjukkan antusiasmenya. Gitu kan. Bahwa perlu respect. Perlu appreciate. Itu yang selalu saya ajarkan. Kadang-kadang udah saya ajarkan, saya tarik balik gitu loh. Kurni atau nggak laku gitu ya. Saya ajarkan bahwa kalau listening itu apresiasi orang yang berbicara. Senyum. Terus gitu kan. Saya ajarkan bahwa kalau listening itu kontak mata. Kita kontak mata terus gitu ya. Ngangguk terus gitu kan. Ngangguk, ngangguk, senyum gitu. Dan satu hal yang saya belum ajarkan selama ini adalah hati-hati dengan ekspresi kita saat mendengarkan. Oke. Di otak kita sibuk, kontak mata, ngangguk, nggak ngangguk, diomelin Bu Mariani gitu ya. Senyum gitu. Terus lihat lagi gerakan tangan kiri kemana kata-katanya. Eh mukanya suruh jaga gitu. Muka kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan tidak terkontrol Bapak-Ibu. Otomatis kan. Sekarang saya mengajak kita perhatikan ekspresi kita Bapak-Ibu. Nah kalau tiba-tiba orangnya ekspresinya begini. Gimana? Kita ikut mikir kan. Dan kemudian orangnya ekspresinya begini. Apa yang saya mau sampaikan beyond listening adalah kalau selama ini kita sibuk belajar, kita mendengarkan secara sepihak dari internal ke eksternal. Data, mata, gerakan, kata-kata, intonasi, ekspresi, suara. Kita sibuk dengan itu. Sibuk dengan memperhatikan apa yang ada di teman bicara kita. Sekarang saya mengajak kita semua untuk mulai memperhatikan apa yang melekat pada kita. Oke? Something new buat semuanya yang pernah belajar listening. Bukan orang itu, tapi kita. Wajah apa yang kutampilkan ke depan. Saya senyum. Senyum saya ngenyek. Bapak-Ibu tahu senyum ngenyek ya? Senyum ketus? Atau senyumnya tulus? Pak Bumawada sudah cukup senyum ngenyeknya tadi kelihatan. Si Mariani mendengarkan semuanya dilihat. Senyum ngenyek. Atau, kadang-kadang suara saya terlalu kencang. Sehingga yang diajak ngomong patut sama kita. Padahal maksud gue baik loh. Padahal maksud. Apalagi kalau matiin layar. Pernah begitu, gue pernah tuh sampai pengen nangis. Orangnya nggak muncul di layar, tapi suaranya menggelegar gitu loh. Karena apa? Lupa bahwa dia nggak lihat wajah gue, tapi suara gue menggelegar gitu. Dan yang dengar sana kan takut loh. Kayaknya gue ngebentak dia. Maka di sini saya mengajak kita semua untuk mulai melihat bahwa kualitas respon saat kita mendengarkan. Itu mempengaruhi kualitas berpikir seseorang. Ini tambahannya Bapak Ibu buat yang pernah belajar listening. Saya belum sharing sih, karena belum ada kelas listening. Nanti di kelas prek baru saya sharingkan ini. Tambahan ilmunya bagi yang pernah belajar, Ibu Marma nambah terus. Iyalah. Kan dari pengalaman melihat bahwa ini terjadi. Dan dari buku-buku saya melihat bahwa itu betul. Bahwa kita selama ini adalah memperhatikan orang lain. Kita lupa memperhatikan kita sendiri saat mendengarkan itu. Jadi Bapak Ibu mulai perhatikan di kaca ketika gue ngomong suara gue. Mulai perhatikan ekspresi wajah. Senyumnya gue. Suara gue terlalu kencang. Terutama kita online Bapak Ibu. Kadang-kadang kan mikrofon kita nggak teratur ya. Nggak terkontrol. Kita lupa melengking. Terlalu kencang. Suara saya ini terlalu kencang kan buat Bapak Ibu? Saya udah mulai melemah nih. Feminin. Nanti gue kencang lagi gitu loh. Kayak orang ngebentak gitu ya. Kaget-kaget deh. Tapi saya berusaha feminin cuy. Berusaha gitu loh. Yang udah tahu-tahu lah betapa tomboynya gue gitu ya. Nah Bapak Ibu. Ini dulu yang saya mau sampaikan bahwa. Kualitas respon kita dalam mendengarkan. Itu mempengaruhi kualitas berpikir seseorang. Dan karena nggak sadar, kadang-kadang kita mengaku listening. Tapi kita tidak listening. Wajah kita mengancam orang yang sedang ngomong. Suara kita teror orang yang mau bicara. Yang tadi dia mau bicara, dia jadi mikir. Dan dia nggak sadar. Karena ini semua adalah intangible, abstract, nggak disadari, unconscious Bapak Ibu. Apakah ini make sense buat Bapak Ibu? Make sense? Jadi sesuatu yang nggak pernah kita sadari. Wajah kita, ekspresi kita. Nah dari sini nyambungnya ke mana? Dari sini saya ingin menyambung ke stop share dulu. Bahwa ternyata selama ini kita sering mengira kita mendengarkan. Tapi kita hanya mendengarkan sesuai yang kita mau. Dan yang sesuai yang kita tahu. Apalagi udah ikut training nih. Kata-kata. Wow. Gesture. Gue udah bisa menghafal kata-kata gitu. Gue udah bisa menangkap gesture. Kita sibuk dengan pikiran kita. Kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di orang itu. Kita sibuk dengan mendengarkan sebanyak mungkin. Wih, lo kasih lo ngomong, gue terima. Lo kasih lo ngomong, gue terima gitu ya. Tapi kita lupa membangun satu suasana yang mengizinkan orang lain untuk berpikir. Saya ulangi ya. Bahwa kita sibuk mendengarkan, tapi kita lalai atau lupa membangun suasana yang memungkinkan orang itu untuk berpikir. Apakah terlalu filosofi bahasa saya? Bisa dipahami? Saya mau nengok yang layar berikutnya, yang pada offscreen semua. Gue nyanyi lagu Nina Bebo ya, jangan tidur ya. Jadi benar-benar bahwa orang mikir karena kita membangun suasananya. Dan kita lupa dengan itu. Kita sibuk dengan skill demi skill demi skill kita. Dan dalam kehidupan ini, berapa banyak orang yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri, Bapak-Ibu? Contoh. Ada yang minta contoh nih. Benar, gue pikirin dulu contohnya apa. Contoh misalnya. Orang itu ngomong, kita dengerin. Ha-ha, ha-ha, iya, gue dengerin. Lalu gue sibuk perhatiin dia. Begitu gue sibuk perhatiin gerak bola matanya, dia bingung kok mata gue mendedak melotot. Kayaknya gue lagi diawasin nih. Dia jadi sanggung berbicara. Itu contoh yang paling simpel. Hayo, pernah atau pernah? Gue lagi ngeliat Citra nih. Ada Citra di sini. Halo Citra. Gue lagi ngeliat Citra nih. Halo. Gue lagi ngeliat Citra nih. Dia lagi ngomong gitu ya. Tiba-tiba Citra ngomong suaranya bergetar gitu. Lalu gue nangkep. Dan begitu dia bergetar, tangan saya berubah. Wah, dia bergetar nih. Seneng nih gue dapet nih dia bergetar. Tapi tangan gue berubah, Citra jadi diem. Ketangkep gue katanya. Akhirnya Citra gak bisa mikir lagi kan. Kok mendedak Bumar berubah gesturnya? Berasa kan? Nah, ini contoh sepele. Tapi kita lupa. Dan lagi yang berikutnya adalah bahwa itu baru ngeliat loh. Belum lagi kadang-kadang kita ngomong. Kita tidak memberikan orang waktu untuk ngomong. Ini yang belum belajar listening ya. Aduh ngomong kan, aduh cepat kan. Alasannya apa? Nanti gue lupa gue mau ngomong apa. Banding gue mau ngomong dulu deh. Atau ada yang bilang, ah, gue udah tahu dia mau ngomong apa. Mending gue potong aja. Dan saat kita ngomong dan ngomong dan ngomong terus, orang yang depan kita gak punya hak untuk ngomong dan bahkan dia gak punya hak untuk berpikir. Karena apa? Dia harus berpikir sesuai dengan yang saya pikirkan. Bapak Ibu pernah ngalamin seperti itu? Gak boleh mikir. Semua yang lu pikirin salah. Gak salah sih. Cuman gue pikir akan lebih baik kalau. Itu bahasa alusnya gitu kan. Dan ada kalanya juga gue bilang, ah, gitu aja lu. Udah deh. Ah, gitu aja lu, baper gitu. Dan akhirnya udah deh. Mendingan gak usah ngomong deh. Gue dibilang baper. Jadi sesuatu yang jarang kita pikirkan. Tapi bagaimana kita mulai melihat bahwa listening itu adalah memberdayakan. So, tadi ibu liat, tanya, Ibu ma, beyond listening, kok the secret behind-nya gak ada katanya. So, listening, the secret behind yang saya mau sampaikan bahwa listening adalah memberdayakan, Bapak Ibu. Dengan listening, kita bisa memberdayakan orang. Habis ini saya jawab ya, Ical ya. Saya lanjut dulu. Eh, saya belum share screen deh. Nanti gue lanjut sendiri lagi. So, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir bahwa listening adalah apresiasi betul. Namun listening juga memberdayakan. Saya mengajak Bapak Ibu, kalau tadi saya bilang menginspirasi, saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun thinking environment, Bapak Ibu. Thinking environment, saya gak tahu bahasa Indonesia apa lingkungan berpikir ya. Thinking environment, di mana satu lingkungan yang memperbolehkan orang lain untuk berpikir atas dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu ayo mikir. Kalau gue ngomong kan gue jadi ngomong sendiri, Bapak Ibu gak bisa mikir kan. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu untuk berpikir sesuai pikiran masing-masing. Apakah Bapak Ibu selama ini berada di lingkungan yang memperbolehkan Bapak Ibu mikir sendiri? Ada? Kebanyakan tidak. Atau ada, saya mikir, tapi saya gak boleh ngomong. Sebenarnya boleh sih, cuma masalahnya di saya, karena saya gak pede. Sebenarnya bos saya ngasih sih, cuma saya takut disalahkan. Oke, soal jawabannya apa tadi Bapak Ibu? Banyakan iya atau banyakan tidak? Jawab masing-masing ya Bapak Ibu. Dengarkanlah diri masing-masing sekarang. Dan kalau Bapak Ibu pernah berada di tempat yang tidak bisa mikir untuk diri sendiri, tahu kan rasanya seperti apa? Sekarang saya ajak balik. Selama ini, saat Bapak Ibu ngomong sama orang lain, apakah Bapak Ibu mengizinkan orang tersebut untuk bebas berpikir? Atau dia hanya mikir sesuai yang gue pikirin? Enggak, bukan begitu. Maksud gue begini. Coba deh lu. Sering begitu. Bapak Ibu, bayangkan bahwa kalau kita mengizinkan seseorang untuk berpikir dan eksplor sebanyak-banyaknya, kita akan lupa tuh dengan listening kita, ini kata, ini ucapan, ini gesture, lupa. Tapi kita akan menikmati orang itu eksplorasi bermain dengan pikirannya. Jadi, slide berikutnya adalah bahwa dengarkan sedemikian yang mengizinkan seseorang untuk bebas berpikir. Nah, Bapak Ibu, ini adalah mungkin kalau yang terbiasa dengan inside out, hari ini saya mengajak outside in. Oke. Jangan hanya berpikir apa yang perlu saya lakukan buat orang lain. Tapi pikirlah apa yang orang lain perlu lakukan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau kita judulnya listening, tapi kita hanya mendengarkan, lalu kemudian, apalagi yang tidak listening ya. Apalagi yang tidak listening gitu ya. Lalu orang-orang yang kita ajak ngobrol, itu hanya berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka we go nowhere. Kita nggak kemana-mana. Jadi situ-situ aja. Oke. Sampai di sini, saya stop share dulu ya. Nah, apa pendapat Bapak Ibu? Tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mengizinkan orang lain untuk berpikir. Silakan Bu Yusti, monggo Bu Yusti angkat tangan ya. Bumar, saya masih nggak mudang. Dengarkan sedemikian rupa yang mengizinkan seseorang untuk berani berpikir. Eh, bebas berpikir. Itu tujuannya ke mana ya. Yang orang yang kita ajak ngobrol itu istilahnya, apakah hanya sebatas dia bisa bebas berpikir? Atau, gimana ya nanyanya? Saya sedang memikirkan. Saya sedang listening supaya Bu Yusti bebas berpikir, mencari kata-kata yang cocok. Itu yang saya lakukan sekarang. Oh, berarti istilahnya orang yang kita ajak berpikir itu bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa sesuai dengan apa yang maunya dia, gitu ya, Bu Mar? Iya, itu Bu Yusti. Terima kasih, Bu Yusti. Saya ambil contoh Bu Yusti. Bu Yusti kan lagi mikir nih mau nanya apa. Nah, seandainya kalau saya, halo, apakah saya terlempar keluar lagi? Mudah-mudahan tidak? Oke, tidak. Nah, seandainya kalau tadi Bu Yusti bertanya lagi mikir, gimana ya saya nanyanya? Lalu saya berbaik hati bantuin Bu Yusti bertanya, maka saya tidak lagi membiarkan Bu Yusti berpikir kan, Bu? Iya, Umar. Kalau ini hanya sekedar bertanya sih gampang ya, Bu Yusti ya. Tapi Bu Yusti lagi dalam meeting, lagi mikir mau ngomong apa, lalu saya baik hati bantuin. Kan saya tidak mendengar lagi aspirasi Bu Yusti itu. Itu maksudnya. Sebetulnya secara tidak langsung, kita sedang memberdayakan seseorang juga ya, Bu Mar? Iya. Itu yang saya tambahkan bahwa listening, kalau dulu-dulu kan saya bilang listening is an appreciation kan, Bu Yusti? Itu tahun lalu juga begitu. Ya baru tahun lalu ya, saya kelas yang tahun lalu ya Pak Hendry, saya bilang listening is appreciate. Kelas terakhir saya bulan berapa ya, saya lupa. Sekarang sudah beda lagi kelas, kalau ikut kelas lagi sudah nambah lagi. Listening itu is empowerment. Empowering orang juga. Saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Tadi Bu Yusti lagi nanya, lalu saya listening nih, jadi saya tidak motong ya. Kalau pertama kan saya motong nih, sekarang saya tidak motong. Tapi Bu Yusti bilang, oh jadinya seperti, dan saya mengangguk. Ya, 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 ya. Saya mengangguk berlebihan. Kira-kira bagaimana responnya Bu Yusti? Marah tidak yakin, Humar. Iya. Jadi, beda kan? Dengan yang saya ajarin dulu, saya tambahkan di sini bahwa kita bukan hanya manage mendengarkan keluar, tapi manage diri kita, ekspresi kita. Dan juga alur, value yang perlu ditambahkan adalah bahwa ketika kita mendengarkan, selain apresiasi, adalah kita mengizinkan orang itu untuk berpikir dan eksplor dalam dirinya. Bedakah? Ada perbedaan dengan yang sebelumnya bagi yang pernah. Jadi, jangan sibuk dengan teori bahwa Bu Yusti perlu lihat ini, kata-kata, dia ini artinya apa ya? Tidak perlu nikmati saja. Karena orang ini sedang eksplorasi dengan dirinya, dan ketika kita mengizinkan dia, dia akan lebih pede, akan lebih bebas, dan kemudian akan lebih memberdayakan. Tanpa perlu menjudge, itu benar atau salah. Terima kasih. Bu Yusti, ada pertanyaan. Tadi angkat tangan mau bertanya, mana ya? Orangnya hilang. Aku sampai baca, Ici atau Cici? Ya, Ibu Cici asyap, Bu. Dan Ibu Lia. Silakan. Ibu Cici. Silakan. Ibu Cici. Ya, terima kasih, Bu. Mohon maaf ya, oponora. Karena sambil memang menyesuaikan tugas yang terakhir sebelum menjelang tidur. Tapi saya menyimak insya Allah, walaupun tidak melihat. Ibu nggak bisa ekspresi saya. Saya senyum-senyum sendiri, saya benyutrika. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Selama ini saya memang beberapa kali mentoring public speaking. Dan salah satu listening itu juga selalu saya tekankan, tetapi ternyata setelah mendengar paparan Ibu Malek ini, saya merasa, ya, listening saya kayaknya bodong deh. Gitu. Nah, kasusnya begini, Bu. Saya mau tanya, beda sedikit ya, dari yang Ibu jelaskan, nggak tahu apakah ini kira-kira ada hubungan atau ada korelasinya, nggak ya. Misalnya begini nih, saya kan berusaha untuk listening orang, berarti saya berusaha untuk menyimak apa yang dia sampaikan ya. Tapi tadi kan kita membayangkan kalau kita berkomunikasi langsung, ini kami berhadapan, saya sudah lepasin kami, tapi orang yang berbicara ke saya itu emang dia orang yang sibuk banget ya. Jadi memang nggak lihat lupa saya. Jadi saya juga mau ekspresinya harus gimana ya. Malah Ibu bingung gitu. Saya dalam hati mau memberdayakan kayak Ibu bilang tadi, gimana ya saya memberdayakannya ya. Terus mau mengekspresikan juga, paling hanya mendengar suara saya aja, tapi dia nggak lihat gitu wajah saya. Nah, jujur ya, sebenarnya ada saya temukan memang dan orangnya memang nggak banyak sih, tapi ketika saya berhadapan dengan kondisi itu dan ketemu dengan materi Ibu Malam ini saya berpikir, oke deh kalau gitu saya harus gimana ya kalau dalam kondisi seperti itu gitu. Oke. Gitu dah Bu, mau panjang lagi saya jadi curhat. Terima kasih. Saya belum mendengar pertanyaannya Bu Cici. Pertanyaannya adalah seperti apa ketika berhadapan dengan orang yang seperti itu. Ketika kita berpikir, tapi justru sebaliknya dianya tidak memperhatikan kita gitu. Kan kalau kita berhadapan itu kan langsung saya membayangkan kita saling berlatapan, tapi dia memang orang yang sangat sibuk. Jadi, ya saya maklum sih, cuman jadi salting sendiri gitu saya ngomongnya sama dia kan saya pandangin. Saya posisinya listening pada waktu pendengarin aja ikutin alur. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan Bu Cici adalah saya harus bagaimana kalau berhadapan dengan orang yang kita lagi ngomong kita listening, tapi orangnya kelihatannya sibuk sendiri ya. ada sibuk sendiri di sana ya Bu Cici ya. Nah, pertama kalau kita belajar listening adalah appreciate orang yang sedang berbicara. Itu pasti. Lalu kemudian hari ini kita belajar, kita memberikan orang itu kebebasan untuk berekspresi, eksplorasi. Kalau Ibu Cici diam mendengarkan orang itu, maka Bu Cici bisa dapat gambaran betapa sibuknya dia. Begitukan Bu Cici? Dia sibuk dan saat dia sibuk Bu Cici bahkan bisa mengobserve, bahkan dia ngomong aja nggak melihat saya misalnya. Bahkan dia ngomong saja mendengar yang saya ngomong aja hanya sedikit. So, Bu Cici jadi bisa semakin mengenal orang tersebut, bukan? Itu bahagianya bahagianya listening dengan values yang kedua ini Bapak Ibu. Semakin kita menyadari bahwa orang itu sedang bereksplorasi dengan pikiran dia, semakin banyak kita bisa mengenali orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, ketika Bu Cici makin kenal orang itu tanpa sadar, dia makin memperlihatkan pikiran dia, maka Bu Cici jadi tahu bagaimana selah itu masuknya, Bu Cici. Selah masuknya, misalnya, sekarang Bu Cici, selah masuknya, itu bicara gitu. celahnya, selahnya, selah atau celah sih yang benar, celah ya, celah masuknya. Saya maksud gitu ya. Tapi memang selama ini dengan orang yang sama betul juga, kata Ibu, saya semakin, bahkan ketika ngelihat kelebat dia aja mau lewat, saya udah kebayang. Aku kalau ngomong sama dia. Itu dia. Masya Allah. Itu dia. Ya, terima kasih Bu Cici. So, yang saya sampaikan malam ini, itu adalah akan semakin mempertajam listening kita, Bapak Ibu. Jangan mengira bahwa kita mengabaikan kata-kata, gestur, tapi justru semakin mengizinkan orang tersebut eksplorasi dengan pikiran kita. Kita dapat semakin banyak, lebih banyak dari yang sebelumnya. Make sense buat Bapak Ibu? Itu yang diperlukan. Ijinkan orang untuk bebas berpikir. Jangan dicabut izinnya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Bu Lia ke Bu Lia. Sama-sama Lia ya. Silakan, Bu Lia Puciama. Terima kasih Coach Lia. Selamat malam Bu Mariani. Selamat malam. Masya Allah, kelas malam ini seperti kelas-kelas belajar yang lainnya selalu menjadi memperjelas mata sadar saya akan sumbatan-sumbatan komunikasi. Terutama dalam perihal listening ya. Dan saya jadi senyum-senyum sendiri, gali-gali sendiri ketika kemudian menyimak lagi film saya bicara dengan kakak. Terutama tadi ya. Challenge-nya adalah ketika bicara dengan keluarga. Pantes ujung-ujungnya dia selalu setelah ini ada pikirkan gimana caranya menyadarkan anakku. Kok jadi saya yang dikasih tugas? Oh, berarti ini kayaknya efek dari saya justru tidak membangun suasana beliau berpikir sendiri. Karena itu kan putranya, ibaratnya yang punya masalah kan putranya. Tolong sekali dipikirkan, bantu saya. Tolong, malah saya yang disuruh kemudian bicara dengan putranya sendiri yang notabene beliau sejatinya yang perlu lebih paham, yang lebih tahu. yang saya ingin ini Bu, tadi itu sebenarnya tapi sudah cukup terjawab. State seperti apa yang kemudian diperlukan seseorang yang listen ketika kemudian dia benar-benar mendengarkan sebenarnya sudah cukup terjawab dengan press position-nya NLP ya Bu, bahwa setiap orang memiliki resources, bahwa setiap orang punya niat baik, bahwa setiap orang tidak pernah gagal, bahwa setiap orang berbuat excellence gitu kan. Wow, itu sangat sudah terang pun. Luar biasa sekali di dunia. Jadi Masya Allah, jadi mengingatkan lagi kelas NSP waktu itu dengan Pak Pras. Yang ingin saya tanyakan yang paling sekarang jadi penasaran saya, bagaimana ekspresi terbaik agar kita tidak mudah terdistract dengan film yang liar di pikiran kita sendiri. Dari mulai misalkan mata kita, posisi bibir, suara, kemudian disahan nafas, anggukan atau gelengan. Karena saya tipikal ekspresif. Jadi kalau misalkan ada orang yang cerita apa dengan itu malah jadi terdistract sendiri, malah jadi ikut-ikutan jadi kerenin. Silahkan Ibu. Terima kasih. Apa ya caranya ya? Pada dasarnya gini, dalam setiap komunikasi kita adalah menyamakan frekuensi. Itu saja. Dia senyum, kita perlu senyum. Jangan dia senyum, gue jutek. Dan kalau dia nganggup, gue ikut nganggup, tapi jangan berlebihan juga. Pada dasarnya adalah itu. Cuma kalau dulu kita belajar listening adalah apresiasi, sekarang tambahannya adalah misalnya tambahannya adalah Bu Lia lagi ngomong, saya lagi mendengarkan apa yang ada dalam pikiran Bu Lia. Karena Bu Lia lagi eksplorasi nih. Eksplorasi tentang wah, wah. Lalu kemudian statenya apa? Lalu dijawab sendiri bahwa, oh iya saya sudah menemukan itu berbahaya dengan NLP presupposition. Wah, saya jadi tahu orang ini kenal NLP presupposition. Saya jadi listening lebih banyak sambil saya menyamakan frekuensi saya. Saya tidak kaget. Oh Ibu tahu. Tidak kaget saya. saya tetap tenang mengikuti senyumnya, gelengannya, wah. Cuma saya tidak wah saja. Saya tidak bersuara wah, tapi saya mengikuti. Dan saat Ibu cerita, saya sempat kaget. Oh Ibu tahu state sih, berarti orang ini sudah pernah belajar soal state. Tapi sebelum saya jawab, Ibu sudah jawab bahwa saya temukan itu NLP presupposition bahwa ini tahu juga. Penasaran saya, tapi saya diam saja karena Ibu belum selesai. saya ikuti proses berpikir Ibu, dan kemudian ya ini seperti yang saya pelajari di NSPREC dengan Um Pras dulu. So tanpa sadar Bu Lia menceritakan apa yang ada dalam Bu Lia dan akhirnya saya jadi kenal Bu Lia kan sekarang. Pernah ikut NSPREC dari provokasi, tahu NLP NLP presupposition, tahu tentang state. Asik bukan? Dan modal saya hanya senyum saja. Konfirmasi sedikit Bu, berarti di situ seperti rem sama gasnya itu pas gitu ya Bu ya? nggak di loss-loss begitu ya Bu ya? Ya, tunggu saya cari dulu rem saya di mana. Intinya adalah just ada di sini dan I'm here for you gitu lah Bu Lia. Mungkin ada I'm here for you dan it's all yours. It's about you. Bahasa Inggris saya keluar Bapak Ibu boleh ya? Saya nggak tahu bahasa Inggris siapa. Ini adalah tentang Bu Lia bukan tentang saya. Jadi saya nggak pikirin gue mau senyum atau nggak penting Bu Lia asik berbicara dan Bu Lia boleh berbicara. ayo seluas-luasnya. Seperti itu Bu Lia. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Dua values itu. Thank you Bu. Thank you juga. Saya sepertinya perlu masuk slide terakhir. Kalau nggak nanti saya disentil moderator. Bu Lia ada yang mau bertanya tadi Pak Sucipto ya? Dihinkan nanya dulu atau saya masuk slide satu slide lagi selesai. Boleh Bu masuk ke satu slide lagi. Oke. Baik. Satu slide lagi selesai. So pada dasarnya slide ini sama seperti yang sudah saya sampaikan. Memang saya kalau ngajar slide juga ketinggalan. Sudah ngomong baru slide-nya muncul. Ini adalah slide terakhir mengingatkan kita semua bahwa listening bukan hanya sebuah skill. Selama ini kan sibuk belajar skill. So bukan hanya tentang data yang mau kita ambil. Kita kan sibuk nyari data nih. Dia ngomong apa ya? Dia ngomong apa ya? Sekarang saya mengajak kita lebih pada mengenali berpikir orang itu. Apa yang ada dalam pikiran dia? Dia ketika cerita oh gue makin tahu nih orang ini. Makin tahu. So izinkan dia berbicara. Dan itu memberdayakan orang tersebut. Lalu kemudian juga bahwa mendengarkan bukan juga tentang menghargai saja. Itu teori tahun 2021 Bapak Ibu. Kita masuk 2022. Wih keren nih. Tapi mendengarkan adalah juga memberdayakan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri Bapak Ibu. So Bapak Ibu apakah kita mau memberdayakan orang lain? itu pertanyaannya. Anak kita saudara kita teman-teman kita orang-orang dalam meeting kita dan juga kalau jualan sih memberdayakan dia dan membeli ya. Tapi pada dasarnya memberdayakan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Sudah bukan zamannya lagi kita berpikir bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling tahu, saya yang paling listening. Karena saat kita membangun thinking environment, kita mengizinkan orang lain, mengizinkan. Sebenarnya juga bukan mengizinkan, tapi kita bahasanya tuh saya sengaja pakai bahasa mengizinkan biar mendramatisir gitu loh ya. Tapi pada dasarnya izin nggak ada di tangan gue gitu. Lebih pada bagaimana kita memfasilitasi atau memberikan kesempatan orang lain juga untuk berkembang. Sehingga muncullah satu thinking environment. Dan ketika ada thinking environment berikutnya akan muncul thinking organization dan kemudian akan muncul thinking society. jadi thinking environment kita mendengarkan orang lain. Orang lain mampu bebas berpikir mengekspresikan dirinya. Disitulah kita jadi tahu apa suara hati orang-orang yang berada dalam organisasi. Dia setuju, dia tidak, dia pro, dia kontra. Dan kemudian efektivitas itu akan muncul kalau kita mau mendengarkan. Dan dari sana kemudian akan muncul satu tim yang efektif karena semua orang merasa diwongke tetap dimanusiakan sama eksis dan kemudian bersama-sama kita membangun thinking society. Jangan salahkan anak-anak tidak bisa mikir karena dari kecil kita potong terus. Sama jangan salahkan juga orang-orang kita tidak kreatif karena kita yang terlalu ngatur dan ngelit mati-matian. Oke, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan ini menginspirasi sesuai dengan objektif saya tadi waktu mulai. Menginspirasi kita tentang pentingnya membangun budaya coaching. Saya tidak lagi bicara tentang keterampilan coaching. Tapi budaya listening. Maaf salah KT. Ada yang dengeri nge-pes gue. Marilah kita membangun budaya mendengarkan. Bukan lagi keterampilan mendengarkan. Budaya. Dan ini bukan lagi inside out tapi kita menerima outside it. Oke, Bapak-Ibu setuju? Mulai dipikirin ya Bapak-Ibu ya. Karena zaman terus berubah banyak perubahan dan kita sendiri perlu mulai membuka diri untuk perubahan tersebut. Tengok kiri kanan apakah Bapak-Ibu berada di thinking environment? Kalau tidak, maka siapa yang akan memulai dulu kalau bukan diri sendiri? Oke, selesai. Stop share. Itu saja materi dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi saya dapat sucipo dan kalau ada yang dicat, silakan saya kembalikan ke Bu Lia. Terima kasih Bapak-Ibu. Kita mau lanjut, silakan Bu Lia. Ada yang? Ini tadi Pak sucipo ternyata dia kepencet raise hand-nya. Pak sucipo tapi ada raise hand juga dari Ibu Dela Naicla. Silakan Ibu Dela. Ada kepencet juga Bu. Oh, kepencet juga Bu Dela. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu saya ke Ibu Nita Miss Nita sebelum nanti ke Ibu Ayu ya. Silakan Bu Nita. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia. Bu Omar, salam kenal. saya Bu Nita, saya guru TK. Saya guru TK, Bu. Saya pernah waktu saya dulu apa namanya itu mengerjakan skripsi saya pernah ketemu sama seorang profesor dan itu mengenak ke saya banget. Jadi beliau hanya diam saja. Mungkin ya maksudnya itu mendengarkan saya gitu ya. Saya juga sebenarnya kecewa sama beliau. Loh, kenapa sih saya nggak direspon gitu. Terus Pak, saya begini-begini, Bapak kenapa nggak respon? Jadi ada pajaran di situ kata beliau ngomong aja kata beliau gitu. Saya ini anggap saya ini sebagai gua katanya gitu. Gua. Maksudnya gua gitu Bu. Apa sih? Gua. 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 Jadi misalnya Anda ngomong dinding gua itu kan biasanya memantulkan suara ya. Anda ngomong saya ini anggap sebagai gua-nya. Jadi suara Anda memantul ke saya dan suara Anda balik lagi Anda dengarkan. Jadi saya mendengarkan apa yang saya omongkan gitu. Nah dari situ Anda akan tahu jawaban yang Anda tanya. Bener nggak itu Ibu ya? Saya masih ingat kata-kata itu ya setengah kecewa tapi setengah juga oh iya ya bener juga ya gitu. Tapi memang pada waktu itu masih belum bisa mencerna apa manfaat dari yang gua-nya itu. Nah bagaimana menurut Bu Mariani seperti itu apakah memang iya konsep seperti itu atau memang apa ya hanya apa sih pendapatnya beliau saja gitu Bu. Mohon jawabannya Bu. Makasih Bu. Baik. Terima kasih Bu Nita. Saya malah penasaran karena Bu Nita bilang pada waktu itu saya belum bisa mencerna kata gua itu. Pada waktu itu. Kalau sekarang bagaimana Bu Nita? Sebalik balik lagi. Iya mungkin gini pernah juga sih merasakan seperti itu juga. ya kita terkadang saya merasakan saya bertanya oh iya ya saya jadi berpikir lagi jawabannya ternyata ada karena saya dengar suara saya juga gitu. Pernah sih sekali. Ya gitu Bu. Mungkin seperti yang tadi Bu Mariani bilang ya kita dibebaskan berpikir mungkin seperti itu ya. Mungkin. Baik. Terima kasih. Saya pura-pura jadi profesor itu jadi saya balikin lagi bagaimana menurut Bu Nita gitu. Senep kan Bu Nita. Ya kan? Kesel ya. So begini Bu Nita kita mendengarkan dalam rangka orang itu kita mengapresiat iya. Lalu orang itu bebas bereksplorasi dengan pikirannya itu iya. Namun saat seseorang bertanya kita lihat dulu posisinya coaching atau komunikasi saya ambil secara umum komunikasi saat seseorang bertanya maka kita perlu bisa merespon. Merespon itu entah dengan menjawab langsung solusinya atau kita merespon sesuatu yang memancing orang itu untuk berpikir. Kalau enggak gendek juga orang buat tanya dibalikin lagi gendek juga. Jadi saya akan bilang bahwa kita lihat berada pada konteks mana. Kalau seseorang saat bertanya saya akan bilang bahwa berikan respon. Kan di coaching kita belajar kan kita enggak boleh memberikan jawaban orang nanya kita enggak boleh memberikan jawaban. Betul. Tapi kalau orang nanya kita enggak berikan respon kesel loh orang. Jadi orang nanya berikan respon entah itu berupa jawaban atau pancingan untuk menjawab. Jadi itu jawaban saya bunita mudah-mudahan menjawab. Saya bukan profesor itu jadi bukan goa jadi saya langsung menjawab sekarang. Ampun. terima kasih bunita. Sama-sama bu. Terima kasih juga. Teman-teman ini karena waktu kita sudah di 21.02 mohon izin untuk kita extend sedikit ya teman-teman kita berikan kesempatan Ibu Ayu untuk menjadi penanya kita terakhir di malam ini. Setuju teman-teman? Oke. Terima kasih. Silahkan Bu Ayu. Baik. Terima kasih banyak. Halo Bu Mariani senang banget bisa belajar di sini. Saya ada pertanyaan yaitu terkait kalau kita dalam sesi listening ngobrol sama orang kayak gitu. Kadang kita kepentok kendalanya adalah orang itu mengharapkan solusi dari kita. Jadi kadang yang saya hadapi ketika saya mendengar saya tidak fokus pada mendengarnya tapi terus mikir aku harus jawab apa ya aku harus kasih solusi apa ya dengan apa yang dia sampaikan kayak gitu. Jadi malah kehilangan part cerita dia gitu loh. Jadi dia cerita apaan dia pas aku mikir gitu loh. Nah kira-kira gimana sih apa tipsnya untuk bisa fokus dan juga terkait tadi kita membangun suasana berpikir kayak apa sih supaya dia bisa berpikir respon seperti apa atau pertanyaan seperti apa yang membantu dia untuk berpikir. Yang pertama yang kedua yang kedua singkat aja. Yang kedua singkat aja saya dengar kalau saya kayak mendengarkan itu katanya lebih baik tidak ber depan-depanan gini tetapi lebih baik posisinya L gitu. Posisinya L duduknya gitu. Tidak gak berhadapan banget gitu. karena berhadapan katanya seperti apa nanti mereka merasa ditelanjangi kayak gitu. Itu apakah benar atau bagaimana sih posisi yang baik ketika kita sedang ada sesi mendengarkan orang. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ayu. Nah jawaban saya nomor dua dulu ya. Apakah benar posisi L jawabannya benar. Yang diharapkan adalah posisi 90 derajat Bu. Jadi kalau gak bisa begini ya muter. Kita lihat tamu-tamu negara kalau duduk dengan selalu bentuknya gak hadap-hadapan tapi bentuknya L ya 90 derajat. Itu benar Bu. Jadi dalam coaching dilakukan dalam komunikasi juga supaya kita tidak konfront langsung dengan orangnya. Begitu untuk jawaban nomor dua. Untuk jawaban nomor satu bagaimana sih caranya. Nah bisa sih hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk lupakan caranya. lupakan caranya tapi hadirkan values-nya. Hadirkan intensi kita bahwa saat seseorang berbicara kita apresiasi dia lalu saat seseorang berbicara adalah kita sedang memberikan waktu ruang mengizinkan orang itu untuk explore dengan pikirannya. Kira-kira saat Bu Ayu sedang ngobrol dengan seseorang. Dan di dalam hati Bu Ayu punya pikiran perasaan Bapak saya akan biarkan orang itu eksplorasi dengan pikirannya. Apakah Bu Ayu akan motong? Enggak. Dan saat itu apakah Bu Ayu akan memperhatikan dia? Karena dia sedang eksplorasi dengan pikiran dia? Iya. Tapi saya harus kerja keras karena kadang saya suka kalau kalau merasa dia pemikirannya gak benar itu kadang jadi pengen iya. Iya. Betul. Itu yang perlu dibahas. Keinginan kita mendominasi orang lain itu yang tidak boleh terjadi dalam pemikiran karena itu keinginan mendominasi kalau pikiran dia salah gimana? Kalau pikirannya gak sesuai gimana itu yang tidak boleh adakan kita memberikan kebebasan dia untuk eksplorasi jadi judulnya adalah appreciate tetap lalu bebas berpikir biarkan dia bebas berpikir dan Ibu akan menikmati kebebasan dia apa apa yang ada dalam pikiran dia oh dia mikir begitu oh dia ngomong gitu jadi akan jadi menarik Bu itu harapan saya Bu mudah-mudahan ini membantu Ibu so lupakan skill-nya hadirkan dulu values-nya ketika values dijalankan nanti muncul sendiri data-data itu terima kasih banyak begitu Bu Ayu akan dicoba dicoba ya dicoba oke terima kasih Bu Ayu ayo kembalikan terima kasih banyak Bumar untuk sharing-nya pada malam hari ini luar biasa sekali saya sendiri merasa ketabok dan saya juga mengingatkan juga bahwa satu hal yang paling penting mendengarkan itu adalah juga memberdayakan orang lain untuk menjadi dirinya sendiri itu sih wow banget filosofi itu dan saya juga berharap teman-teman mendapat banyak manfaat dan tentunya kebaikan juga dari sharing Bumar pada malam hari ini dan kita juga terus doakan Bumar untuk selalu sehat dan makin menjadi inspirasi bagi kita murid-muridnya ini gitu Bumar kita sama-sama belajar ya Bu Lia siapa yang murid siapa yang bukan sama-sama belajar terima kasih Bu Lia terima kasih juga kepada teman-teman untuk semua partisipasi dan kesabarannya sehingga boleh mengizinkan acara ini extend sedikit lebih lama dan kemudian kita sudah sampai di penghujung acara saya mau menyampaikan informasi jika teman-teman berminat untuk sebentar ya saya share saya share screen kita juga mengundang silahkan Bumar enggak sambil menunggu iya silahkan Bu Lia kita saling silahkan oke silahkan Bumar enggak saya tadi minta teman-teman untuk melihat acara-acara berikutnya gitu mari Bu Lia silahkan ya teman-teman berikut ini adalah acara Make Cafe untuk edisi bulan depan jadi enggak kalah serunya dan yang pasti beliau ini juga adalah seorang yang punya pengalaman track record yang sudah sangat panjang di bidangnya dan topiknya yang dibawakan juga adalah Icarus Paradox wow apakah ini kita nantikan untuk di bulan berikutnya dan kemudian next info adalah untuk Insit Talks kita mengundang semua teman-teman untuk hadir kembali tanggal 27 Maret hari Minggu Insit Talks dengan topik presentation skills untuk trainers dan non-trainers yang akan dibawakan oleh Hani Gungoro CFA dan Wahyudi Akbar sosok-sosok yang tentunya juga sudah sangat familiar bagi teman-teman dan berikutnya jika teman-teman ingin lebih untuk listening yang lebih beyond lagi teman-teman bisa ikut untuk bootcamp meta NLP practitioner bootcamp langsung dengan Bu Mariani sendiri yang akan diadakan di Bali tanggal 23 sampai dengan 31 Maret pergunakan kesempatan baik ini supaya teman-teman bisa lebih mengupgrade kemampuan kita terutama pada coaching dan terutama juga pada listening kita dan selanjutnya adalah sebelum kita sampai ke foto saya saya stop share oke saya mau informasikan lagi untuk teman-teman silakan untuk visit ke website kita yang tadi saya sudah chat di atas Neurosemantics Indonesia dan jangan lupa juga untuk live IG kita di MCF Indonesia di mana teman-teman akan mendapatkan informasi tips-tips praktis tentang NS NLP sekaligus juga informasi kegiatan agenda kegiatan dari MCF dan kalau teman-teman mengulik di website NS Indonesia selain ada video dari tayangan-tayangan sebelumnya juga teman-teman bisa mengulik lebih jauh tulisan-tulisan sumbangan sumbangsih dari teman-teman Meta Coach yang pastinya akan membawa banyak manfaat juga dari teman-teman baiklah begitu teman-teman kebersamaan IG dan linknya mohon bisa di-share di grup WA Coach siap Pak Riko Ongki Putra baik terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita di malam hari ini dan semoga sekali lagi bahwa ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua dan kita juga bisa memberi kebaikan bagi lingkungan sekitar kita memberdayakan lingkungan sekitar kita juga dan kita akan sampai di door price kita ya Bu Mimi ya ini agak lepas semua dapat ya semua dapat nih kalau door price yang ini kita siapkan senyum terbaik kita boleh rambutnya dan untuk yang kameranya belum on mohon bisa untuk di on kan silahkan kita menunggu dalam hitungan ketiga satu oke silahkan senyum senyum terbaik satu ada empat layar ya jadi agak bersabar senyumnya ditahan satu dua tiga layar pertama lalu layar kedua layar ketiga silahkan menyalakan kamera satu dua tiga dan layar terakhir satu dua tiga oke terima kasih bapak dan ibu semua selesai sesi fotonya terima kasih atas kehadirannya terima kasih terima kasih bapak dan ibu sampai ketemu di sesi di buka depan sesi selanjutnya terima kasih bapak dan ibu terima kasih terima kasih bapak dan ibu hadian sehat sehat semuanya sehat sehat johnny terima kasih pak johnny thank you thank you apa kabar pak johnny baik baik oke bye 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 terima kasih jendif ya bu oke saya n ya terima kasih bu mar terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman semua terima kasih bu ratna bu fit ya sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih